Halo semuanya, selamat datang di channel AW Creator Oke teman-teman, pada video kali ini aku akan berbagi tutorial cara membuat SKCK secara online terbaru tahun 2024 lewat aplikasi Precisi atau Polri Super App Oke, untuk tutorial selengkapnya silahkan teman-teman simak videonya berikut ini Aplikasi Super App ini bisa Anda download di Play Store atau App Store Silahkan disini Anda cari Polri Super App Nah ini, silahkan Anda klik install Kita tunggu sebentar Ya sudah, Anda klik keluar dan Anda klik aplikasi Polri Resisi Nah disini ada penjelasannya teman-teman ya Ini silahkan Anda baca sendiri Sekarang kita klik lanjutkan Klik lanjutkan lagi Oke, kita klik lanjutkan Yang terakhir kita klik lagi lanjutkan Nanti kita akan dibawa ke sini Nah, silahkan Anda pilih saat aplikasi ini digunakan Ini sebenarnya terserah teman-teman ya Mau pilih yang mana Setelah itu silahkan Anda klik profil Di sini silahkan Anda melakukan pendaftaran baru Dan di sini silahkan Anda isi nomor HP yang aktif Karena nanti kita akan mendapatkan kode UTP Klik selanjutnya Kode UTP akan dikirim lewat SMS Nah, itu sudah sampai Silahkan Anda tulis kode UTP tersebut di kolom berikut Saya ketik sepetar Dia otomatis akan membawa ke sini Silahkan di sini Anda isi nama Anda Dan yang pastinya diisi juga password Oke, saya isi nama Setelah itu di sini yang bawah saya isi password Jika sudah, Anda klik selanjutnya Di sini saya klik kembali ke beranda Ada dua pilihan sih Anda pilih langsung isi data atau beranda Saya pilih ke beranda terlebih dahulu Selanjutnya saya klik profil Klik yang bagian atas yang saya warna ini Untuk melakukan verifikasi email Silahkan Anda masukkan di sini email Anda Email yang aktif ya guys ya Ya sudah, kita cek di email kita Di situ akan kita mendapatkan kode Nah, kode ini silahkan Anda copy Kita kembali ke aplikasi Kita paste di sini Setelah itu kita coba cek yang bagian sini Kita kembali ke tempat tadi Oke, verifikasinya sudah oke Kita coba klik save Oke, sekarang kita kembali ke depan Saya cek bagian ini Di sini banyak sekali layanan yang disediakan oleh aplikasi Untuk Duma, SIM, STNK, Tilang, SKCK, laporan kepolisian, dan lain-lain Di sini kita pilih yang SKCK Nah, di bagian sini Ini ada persyaratan teman-teman ya Kita urutkan yang dari polisai terlebih dahulu Syaratnya seperti ini Bisa Anda screenshot ya Karena ini nanti berkas yang Anda bawa Ketika Anda mengambil di polisai, polsek, ataupun mapes, ataupun yang lainnya Ini contoh yang di polisai, persyaratannya seperti ini Jadi beda tempat, itu beda persyaratan Tinggal Anda menyesuaikan saja Ini di mapes Persyaratannya juga sudah beda Oke, kita kembali SKCK ini bisa kita pakai untuk melambat pekerjaan swasta PNS, TNI Polri, pindah alamat pun juga bisa Melanjutkan pendidikan atau menerbitkan visa Langsung saja kita klik ajukan SKCK Untuk pengajukan SKCK online ini Ini yang perlu Anda persiapkan Biaya Rp30.000 Pas butuh ukuran 4x6 Foto berpakaian sopan dan bergerak KK Akte lahir atau ijazah Salah satu bisa dipilih Untuk waktu proses 1 hari kerja Lalu untuk pengambilan ke kantor Sesuai dengan tingkat kebenangan yang dipilih Maksudnya sesuai dengan wilayah KTP Anda Dan sesuai dengan pilihan Contoh, Anda pilih Polres Berarti mengambil di Polres Anda pilih Polsec Anda mengambil Polsec Anda pilih Mapes Polder Ya, itu menyesuaikan dengan pilihan Anda Dengan persyaratan yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ini Oke, kita langsung saja klik Mulai Nah, disitu ada disclaimer teman-teman ya Pastikan Anda memiliki tingkat kebenangan Atau pengambilan SKCK sesuai dengan wilayah yang ada di KTP Sekarang kita lengkapi data identitas Disini Anda harus mengisi untuk nomor Indo Apakah Anda punya paspor atau tidak Apakah Anda punya NPP atau tidak Lalu nama lengkap sesuai KTP Tempat tanggal lahir Foto Dan terakhir itu tadi alamat Sekarang kita isi Disini saya Purur teman-teman ya Jika data sudah diisi semua Silahkan Anda klik selanjutnya Nanti Anda akan bewa ke sini Dan disini Anda disuruh untuk foto KTP asli Foto selfie Dan foto selfie dengan KTP asli Anda Di bagian pasfoto ini Saya skip ya teman-teman ya Karena privasi Jadi saya langsung ke klik selanjutnya Nanti Anda akan bawa ke alamat Disini memilih provinsi Setelah itu Anda isi alamat secara lengkap RT RW dan seterusnya Setelah itu isi kode post Jika alamat KTP sesuai dengan Tempat tinggal saat ini Anda klik ya Setelah itu silahkan Anda klik simpan Lalu klik kirim sekarang Disini tertera untuk verifikasi membutuhkan waktu 1x24 jam Mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman masing-masing Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lama Silahkan Anda share di komentar Untuk jenis keperluan Silahkan Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda Jika sudah nanti Anda akan mendapatkan kode BRIVA Anda melakukan pembayaran dari BRIVA Kode BRIVA-nya silahkan Anda cek di email Dan jika Anda sudah melakukan pembayaran Silahkan Anda cetak Barcode dan bukti pembayaran Yang telah dikirim ke email Anda Begitu saja pembahasan kali ini Sekian Assalamualaikum